Follow the most part, down to go keep part, listening to the wind of change. Dua band rock legendaris dunia, Scorpions dan Whitesnake, menjadi puncak perhelatan Jogja Rokkarta tahun 2020. Meski hujan turun dengan lembatnya di Stadion Tridasono, tempat acara dihelat, para penggemar tak surut. Stadion penuh sesak oleh fans yang datang dari seluruh pencuru tanah air. Hysteria sudah terlihat ketika band pertama membuka konser. Menonton rela hujan-hujanan dengan menggunakan jazz hujan. Yang juga ditunggu-tunggu adalah God Bless, guru band legendaris ini menjadi bintang lokal. Vokalis Ahmad Albar mengaku senang kembali dipertemukan dengan David Coverdale setelah 45 tahun berlalu. Ya bersyukur aja kita dikasih sehat masing-masing semua dan bisa bertahan ya. Dengan tenggang waktu 45 tahun ya, baru ketemu lagi dan dia masih bisa tampil, kita juga masih bisa manggung. Ya senang sekali kalinya. Oh kita sih tetap semangat. Mudah-mudahan penontonnya juga tetap semangat. Tak hanya masyarakat biasa yang menikmati, orang nomor 1 Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak kalah semangat menyaksikan band kesayangannya dari Dekat. Oh ya enggak anak ini jelas sudah pesen tiketnya lama-lama. Sudah pesen lama-lama kalau ini. Kalau saya lebih suka Whitesnake. Alan Julian itu udah tua sekarang. Tapi tua-tua kayaknya juga masih bagus. Saya lihat di Youtubenya juga masih luar biasa lah. Ya kita pengen nonton itu. Tapi Scorpion juga oke lah. Jogja Rokarta sampai pada klimaks ketika dua band rock dunia menghentakkan malam kota gudah. Jogja Rokarta selalu meninggalkan kenangan tentang sebuah kota yang lekat dengan kearifan lokal. Juga cerita Jogja Rokarta yang telah melambungkannya menjadi salah satu event musik rock tahunan dunia. Sampai berjumpa di Jogja Rokarta tahun depan. Jogja Rokarta Jogja Rokarta Jogja Rokarta Jogja Rokarta Jogja Rokarta Jogja Rokarta